Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel Barengan sama aku, Genda Aku Ocel Dan kalau kalian ngeliat settingan kita muka tanpa makeup Itu tandanya kita mau get ready bareng Kalau sebelumnya kalian udah nonton video get ready kita bareng sama Tasya Farasha Walaupun itu udah lama banget Nah sekarang kita akan get ready bareng orang yang banyak banget di request di video itu Kayak sama yang ini dong, sama yang ini dong Nah akhirnya kita kabulkan permintaan warganet ya dengan menghadirkan Cepacal Ini kita punya Jenin Intan Sari Halo warganet Jadi kenapa sih banyak banget kemarin yang request pengen coba liat dong get ready Apa sih sih bohong kak? Iya beneran sumpah Gaya di komennya Soalnya pada pengen ngeliat kita makeup ala Jeng Pada pengen ngerjain kita aja Karena kan malah kan pas yang kita sama Tasya Farasha tuh ada kayak puas banget buat kita Ya aku yang pas ngeliat pumpnya tiga Oke itu kayaknya seru banget Jadi kayaknya netizen yang ingin mengerjain kita pake ngerjain request Jenin karena makeupnya Jenin sama kita berdua tuh beda ya? Beda banget dan dia tuh khas banget, playful banget Sedangkan kita yang aman-aman aja gue sih ya Gue juga playful tapi biasanya alisnya gak playful Biasanya kalau Jenin selalu disesuaikan dengan warna rambutnya Maka kita agak panik ngeliat dia dateng dengan warna kuning Apakah nanti makeup kita juga akan orange-warange kuning? Jadi kalau mau tau Keep on watching Okay Okay, hi Jadi look apa yang hari ini kamu mau kasih bersama kamu? Palingan, first of all aku pengen ngasih tau kalau misalnya kita itu bakal pake all makeover products Okay Jadi aku udah siapin semuanya yang my choices, my favorites from makeover Nanti kita bakal pake semuanya yang ada disini And mungkin kalau misalnya kalian pernah ngeliat Instagram aku kan Yes, I'm going to do some colors on my face Biasanya soalnya kan eyebrow tuh kayaknya coklat, abu-abu gitu kan But kalau ngikutin warna rambut aku kayaknya mungkin terlalu ekstrim juga Ternyata langsung It's alright girls Yes, so I think aku bakalan tetep mau pakein eyebrow color Di eyebrow aku pengen ada warna, cuman maybe just a little bit Jadi kayak nanti eyebrownya bakalan warna biasa tapi tengahnya tuh bakalan ada sedikit warna Hah, itu warna apa nanti kita liat Gak sabar Shall we start? Okay Okay, pertama-tama si... Biar jadi bully netizen Aku klip, aku biasanya pony gitu Terus gue gak peduli Wow, mau menanya mudah banget Aku awalnya sih pasti lip balm Banyak yang actually a little bit kayak neglecting their lips gitu gak sih Kelupaan pake lip balm Dan I actually really like si makeover punya lip balm yang aku request yang warna ini karena ini wanginya kayak melon-melon enak gitu Okay Dan kamu selalu pake lip balm di awal ya? Berarti sebelum mulai makeup Bahkan sebelum moisturizer pun aku balik balm dulu Oh, okay Oh, dia tuh gak yang terlalu oily banget gitu ya Jadi kayaknya nanti kayak kalo pake lipstick gak terlalu geser-geser gitu Nah, i think i see Next, of course kalo misalnya skincare, i think i'm just gonna kayak leave the choices to you guys Setelah skincare kalian yang necessary Aku sih sukanya pake si hydration serumnya dari makeover Okay Apalagi aku sukanya makeupnya dewy Aku jarang set my makeup actually, aku jarang pake powder Aku jadi sukanya dewy finish Shhh Ini kayak kalo di Resah Sedangkan dojel lu Resah Kayaknya omat-omat powder satu kilo Iya, karena ini oily banget kan Oh, oke oke Iya sih ngerti-ngerti Apalagi di Jakarta Tapi aku kayak kamu jadi Oke, gue resah banget sih Ini biasanya pake berapa, Pam? Aku satu setengahan, betulah Okay Oh, ini tuh kayak agak jelly gitu ya Karena kayak berasnya gitu terus baru dipake lu tuh kayak dingin mukanya Gak usah terlalu banyak juga Yang penting Aku banyak Kayak gitu aja tuh udah bikin kulit kayak glowy-glowy Iya Aku karisan kayak oke Dan ini nyerapnya cek banget sih I like it Okay, next Next Jadi kita foundation dulu Foundation yang kita bakal pake si makeover Kalo aku yang warna nude silk, 03 Kalian? Kalo gue yang 01 Gue 05 velvet nude Ini bener-bener apa-apa Aku santai kalo kalo berapa pump Aku biasanya start from one pump And if aku kurang, aku nge-pump lagi Kok satu pump lo sama satu pump gue pengen Tau 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 tapi aku juga naruh sedikit foundation di bibir jadi aku itu really really love ombre lips forever kayaknya aku kan sering banget orang nanya kak itu kan bibirnya udah penuh kenapa ga sekalian pake satu warna aja soalnya kan banyak yang pengen ngeliat uh gitu kan aduh udah deh, your beauty rules ya kan buat aku dari dulu soalnya aku insecure karena dari dulu aku dikatain bibir aku gede banget sama anak-anak SMP apalagi satu cowok ini one day pernah ngatain aku bemo kaya dono abis itu aku kaya hmm gitu kan semenjak itu aku kaya how to make my lips smaller untung sekarang kan jadi trend tapi that scar masih kaya still remains inside jadi aku kaya masih suka pengen bikin ombre jadi cara bikin ombre yang pertama itu foundationnya itu jangan lupa ditaro di pinggir-pinggir sedikit tapi yang dalamnya ga usah bukan tiup jadi after foundation i'm going to use concealer sebenernya ini kayak highlight and contour stick sih cuman aku pengen pakenya jadi concealer under eye karena aku suka kayak agak sedikit yellow tone jadi i'm going to use this as concealer tapi juga buat highlight juga karena bawah mata aku gelap banget jadi aku mau color 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 ya pake orange orange itu bagus banget guys kalo misalnya kalian kanan kiri bibirnya biasanya kayak coklat gitu tuh bagus banget buat nutupin tapi yang warna coklat di launnya mau orange kalo ungu tuh apa ya? ungu tuh buat mencerahkan dan kalo hijau tuh buat merah merah-merah merah-merah yang di idung-idung idung atau ini lagi jelasin radang tuh di hijau nah tapi aku kalo orange doang tuh ga bisa jadi aku campur pake yang ini jadi tutut tutut aku kalo misalnya pake concealer under eye aku kayak bikin segitiga miring something like that gini terus kanan kiri idung terus bikin tanda seru di idung tanda seru gini kayak wow new trend soalnya things everyday jadi kan biasanya emang kayak lurus aja gitu kan lurus zret gitu so why aku sukanya bikin tanda seru karena aku suka yang kayak button nose if you know that kayak yang idungnya terus kayak twing gitu itu that's the button nose that i want gitu jadi aku kayak absengin sedikit disini terus ada lagi terus disininya kayak bikin huh gitu dan kanan kiri bibir sama darut ga boleh ga mulut lagi gue kayak bikin tanda seru aja gitu itu how much? iya iya 3 4 oh 4 sindirnya lupa ini jadi aku bikin gini terus gini baru isi oke gitu sometimes bahkan kalo aku lagi males pake foundation aku pakenya concealer aja tapi sebanyak ini jadi skip foundation sempet oh susah juga nih bikin tanda seru ini blendnya pake sponge aja sponge oke ini blend double banget iya kan pernah ga sih kayak lagi ngobrol gitu sama temen-temen sambil makeup terus concealernya udah kering-kering iyaaa terus ga bisa di blend itu aku pernah banget dan ini ga sih oh iya iya yang banyak sih kalian yang pake concealer sama contournya bebarengan langsung blend atau concealer dulu baru nanti contour baru blend lagi iya aku gitu blend dulu oh oke oke baru jadi ada kan yang kayak formulanya itu face chartnya tuh udah digambar dulu semuanya terus gue udah di blend itu kadang-kadang cokelatnya tuh aku kayak langsung ke tempat lain oke sebenernya aku jarang banget pake powder bahkan kayak on the daily basis aku kayak agak skip cuma just to be safe aku pengen dikit aja pake powder and i'm going to use the silky smooth translucent powdernya dari makeover aku yang 01 porcelain by the way tapi ini ga terlalu ada warnanya ada warnanya tapi ga terlalu tebut jadi kayak aku merasa dia kayak agak translucent aja biasanya mau pake sponge atau brush brush aku pake brush atau jarang baking oh gitu aku taro dulu disini sebentar tapi ini buat bertiga bisa bisa brushnya makeover yang kabuki brush ini aku ambil dikit aja terus aku applynya di bagian-bagian yang oily aja my forehead under eye hidung aku oily sih lumayan sama daerah dabu jadi bener-bener sedikit banget satu itu buat seluruh muka dan itu juga di hapus lagi sebegitu doingnya lah udah siap belum kalo aku suruh warna-warniin alisan hahaha for the brows aku pengennya kalian ngealisin alis kalian dulu seperti biasa tapi cuman bagian luarnya aja oke makeover brow styler one of my favorite brow product dan aku mau pakenya yang americano kamu tuh korea ya? apa alisnya? aku sebenernya dulu sukanya yang straight banget kan kayak korean-korean brows gitu cuman sekarang sih lebih ngikutin brow aja sih kayak ngikutin aja bentuknya dia mau kemana terus nah dia jadikan dia berkreasi rambut tuh gak tipikal yang nyesuain alis sama rambut ya? sebenernya aku nyesuain banget orange-orange ungu-ungu segitunya sampe setiap hari itu kayak ke mall atau ke pasar aja juga kayak gitu sampe aku suka banget soalnya kayak sebenernya dulu karena aku anaknya mulai makeup itu karena cosplay dulu pernah ada yang aku karakter yang aku cosplayin yang waktu aku lagi pake tuh wig warna biru pas aku ngajal makeup udah ada on point pas aku liat tuh ada posternya kan karakter ini pas aku liat kok aku kayak merasa agak beda alisnya tuh biru juga ngikutin sama rambutnya jadi aku pikir kayak yaudah lah sekali-sekala orang lagi cosplay it's a cosplay event anyway look weird one time gak apel lah jadi aku ikutin pake eyeshadow pake eyeliner pencil terus aku tutup-tutup-tutup terus ke terusan ke terusan aja sampe ke pasar ya yesss setengahnya lagi brow-nya with lipstick nah tapi karena hari ini aku lagi pengen kita yang soft-soft pink gitu tapi eyebrow-nya juga ikutan soft pink jadi aku mau pake lipstick si makeover yang 015 Coquette itu kamu pake brush berarti? sebenernya kalo ini gak aku sharing sama kalian aku langsung tapi kalo misalnya kalian mau pake brush silahkan kalo misalnya langsung juga silahkan karena aku i don't mind oke jadi aku bener-bener pake aja wow kayak gitu oh my god hahahaha disinilah dimana aku mengerjain kalian disinilah netizen akan berbahagia tapi gak sampe disini brow-nya karena kalo misalnya lip product kita taro di bulu-bulu alis terus gak diapa-apain kalo kita keringetan atau apa kan pasti nge-smudge kan jadi cara aku ngelock-nya itu sekalian sambil kalian gambar aku mau kasih tau aku ngelock itu pake eyeshadow dengan warna yang mirip disini si makeover yang palette yang indian summer itu is the perfect choice karena dia ada yang warna pink ini oke nih pertama dalam hidup itu bagus kok actually take care yaa sebenernya pede ajaa kayaknya gak terlalu keliatan juga saya kalo pink atau itu cuma aku doang ya tapi i like it very much oke i'm going to apply buat nge-set si eyebrow-nya ini pake brush-nya makeover yang angled brow brush sebenernya lipstick-nya lebih cocok sama warna yang ini cuman aku suka kombinasiin yang si lipstick-nya agak gelap yang si eyeshadow-nya itu agak terang biar kayak 3D-3D gitu so aku gini-giniin aja dibediri-bediriin aja bulu alisnya dan harap seperti Caradella Winn and then si pinknya sama brownnya itu dicampur jadi satu pernah dapet komentar aneh gak? oh sering sering sekali i mean bukan di youtube yaa kayak in real life gitu hmm jarang kan agak jarang sih cuman kayaknya pernah deh alisnya kok gitu gitu aja sih paling aneh tapi yang lebih ke joking aja sih bukan yang kayak alisnya kenapa gitu kayak kok alisnya gitu yaa yang kayak lebih ke hmm gitu kan you should try colors brings joy to your life nah berarti kesimpulannya adalah sebenernya orang tuh lebih berani tuh kalo ngomong di social media gak sih? oh iya sering banget cuman aku sih karena udah suka jadi kayak mereka ngomong apa juga karena aku udah nyaman jadi kayak gak terlalu kena iya 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 okay hard part's over yang paling aneh tuh pasti hari ini di brow aja kok biasanya sih kalo abis brow aku turunnya tuan-tuan dari alis ke mata ke pipi baru bibir aku biasanya sih today's eyeshadow aku lagi pengen mix palette aku suka banget warnanya golden espress nya trivia eyeshadownya si makeover yang ini jadi aku mau campurin si ini ini dengan pink yang ini yang tadi aku pake di alis oh oke buat transition color nya aku pake si yang pink muda yang light pink dari indian summer ladies di sebelahnya oke di crease crease dia warnanya soft banget jadi ini wearable oh aku juga lagi pake brushnya makeover kayaknya ini yang blending brushnya deh nah after that bakalan masukin warnanya yang kedua lagi dari si golden espress ini aku pake tangan karena aku merasa sometimes kalo pake tangan tuh kayak lebih nyala i'm just gonna take some with my fingers udah deh udah nyala banget dan langsung aja taro di kelopak all over ya yes all over kalo ini pake brush aku bawa ke bagian bawah mata jadi kalo bagian bawahnya aku pake dari luar tapi sampe tengah aja oke tapi ya karena mata aku warnanya gelap jadi beda banget gitu loh sama kalian iya ga? ada 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 kalo di kita lebih iya yang next product you will be shook shook the floor shook you will be shook karena ini itu aku sendiri gak tau kalo makeover masih ada ini bahkan ini aku baru tau kalo ini tuh produk lamanya makeover ini tuh powder eyeshadow nya mereka tapi kayak pigmentednya banget and i like kayak yang shimmer-shimmer stuff so let me just show you ya ini yang dari capnya aja aku ambil aja pake tangan dan ini aku swatch sebagus gitu seru banget jadi ini aku bakal pake untuk nge-highlight kaya kelopak paling tengah sama inner corner sama kalo misalnya kalian tau korean-korean makeup ditaruh di aegyo salnya aegyo salnya aegyo salnya tadi di lemak di lemak mata kalo ini sih pake brush kombinasi brush sama jari kalo yang tengah-tengah sini aku pake jari tapi yang corner sama bawah mata itu pake brush saya nyala itu senang kayaknya kalo pake inner corner gitu itu tuh kaya lebih hidup gitu loh matanya oh iya aku ada juga tips buat bikin aegyo salnya lebih gampang jadi kaya kalian biar cari lemak matanya gampang tuh kaya diginiin dulu kaya jadi nanti lemak matanya keluar kita kaya kita kaya mukanya kaya ditarik ke atas dulu gitu terus nah langsung tuh dapet where you need to highlight terus pas sampai hmm gitu we're done terus kita pengen pake teknik yang memanjangkan mata kekangan dan kekiri itu pake brow pencil oh biar biar coklat gitu ya biar coklat tapi biasanya kalo mau lebih define lagi setelah digambar pake brow pencil kita terus udah kasih coklat di tengah-tengahnya dikasih hitam biar kaya ngebias gitu loh hitam terus kayak agak coklat-coklat jadi lebih-lebih natural titik mata paling luar itu ditarik aja ke arah kuping kayak bayangin aja kalo pake kacamata tuh kemana sih nah gitu oh oke tapi jangan lebih dari si alis alis jadi kalo misalnya sama alis tuh palingan masuk ke jajar sejajar kalo misalnya sampai sejajar sama alis kepanjangan jadi palingan sampai sini udah terus baru dibalikin ke dalam tapi berhenti sampe tengah-tengah aja aku gak line semuanya aku cuman line bagian tengah ke luar setelah bikin shape ini baru nanti aku kasih eyeliner-nya tipis-tipis aja di dalam si coklatnya ini gitu so after this kita tambahin si hyper black aku mau garisin si eyeliner tapi masih di dalam si coklat-coklat yang tadi kita baru gambar jadi gambar eyeliner tuh bener-bener dekat banget sama blue mata yes dan alihnya jadi bener-bener lurus aja gitu oke gitu ini juga aku pakenya cuman sampe setengah mata doang karena kalo misalnya bagian sini diisi tuh kaya double eyelidnya kaya agak ilang ilang ya sambil nunggu ke anda sama Ocel bikin eyeliner aku mulai mascara aku bakal pakenya ultimate lash mascara bulu mataku itu jarang banget sama kaya rambutku kaya super-super tipis dan jarang tapi panjang eh tapi ini bikin efek tuh bom ini mascaranya makeover nyedupin mata banget sih oh iya look harus zoom in harus zoom in yang sebelah sini aku belum pake yang sebelah sini aku udah pake sekarang aku mau contour pake si professional highlight and contour palette-nya si makeover ini lengkap banget cekir wuhuuu so aku mau aku biasanya kalo contour kalo aku kombinasin dua warna ini aku pake brush-nya makeover angle brush juga kamu tuh awal mulai kaya main makeup tuh kapan sih? itu dari cosplay dari cosplay maksudnya tau? mulai eksploratifnya itu pas kuliah di semester 2 apa sih jurusannya? animasi jurusannya obviously banyak banget yang suka anime-anime dan cosplay juga disitu jadi kaya disitu tuh langsung kaya jod jod coba ini coba ini buat cosplay tapi awalnya aku learn cosplay makeup which is kaya lebih ke yang manipulasi bentuk muka gitu kaya hidungnya digedein atau kulitnya digelapin buat apa segala macem itu kan manipulative makeup awalnya aku malah belajarnya gitu itu dulu baru beauty makeupnya setelah itu terus aku pake warna yang sama tapi ini buat nose contour tadi yang tanda seru yang awalnya kita bikin bareng itu aku pengen define lagi jadi awalnya itu kalo mau contour hidung aku biasanya dari alis bikin garis kanan kiri abis itu sisa produknya aku ga usah ngambil lagi aku terus tambahin ke cuping kanan kiri terus aku suka butter nose tadi aku bilang kan jadi efek ada kaya twing hidung maju sedikit itu jadi bawahnya aku juga shading nih bagian sini jadi kaya kesannya dia kaya lebih lebih wing gitu maju last but not least tanda serunya tadi itu yang yang tadi kita absengin itu di kasih sedikit sedikit aja kaya ga usah banyak udah segitu aja masih di palette yang sama nah ini kaya palette nya bakalan laku nih abis ini iya ini aku mau pake warna yang ini which is namanya HC03 ini katanya bachelor dan aku tau ini bachelor white karena ini kaya semua tone warna iya kaya semua skin tone deh nah disini aku blush nya aku bakalan apply juga di bagian yang orang biasanya ga pake yaitu di hidung oh iya bisa berangin gitu bisa berangin kaya dewi persik ya kaya kawaii kawaii desu ne gitu kaya jepang nganapa warna kaya dewi persik aku kaya jadi aku taro nya di bener-bener apples of my cheeks sambil senyum creepy senyum cringe and then baru dari situ aku seberangin ke kanan kiri kamu bener-bener kaya bulet gitu ya disini iya aku bener-bener bulet gini terus agak kaya pilek-pilek gimana gitu efeknya sisa-sisanya aku taro di dagu sama jidat sedikit lucu banget kaya di dia next pake highlighter dan ini salah satu highlighter yang menurut aku kaya wow lumayan ngagetin sih dari apalagi local brand like makeover aku seneng banget local brand finally gets it right dan ini tuh si makeover yang rich glow face highlighter highlighter-highlighter kekinian banget sih kekinian instagramable highlighter itu kalian mungkin juga pake fan brush mungkin oh actually blending brush fan brush blending brush aku pake foundation brush jadi aku mau ngajak kalian pake foundation brush juga kenapa aku pake ini soalnya aku itu karena pengen kaya efek blendingnya lumayan keliatan banget gitu jadi aku cuman pake bagian sininya doang oke sini aku gak taro dia di sini actually aku cuman taro dia di bagian sini doang dipatah ujung sininya so ngambilnya aku juga pake gini aja terus aku sambil senyum terus aku puter-puter dan aku taro dia tuh bukan di ini bukan di cheeks tapi di pipi bukan di tulang pipi ya hahaha super blending jadi aku apply nya gitu dulu jadi kita jadi disco ball dulu terus baru nanti kaya diginiin dikit pake tangan oke gitu nanti kalian cobain ya pake brush terus selesah setelah di pipi jadi kalo senyum pasti kaya berbenar-benar gitu aku juga taro di hidung kayak semua si butter nose tadi ya iya si butter nose tadi kayaknya aku kaya obses sama butter nose tapi again aku patahin di sini jadi gak kasih terus aku kaya bikin tanda seru lagi aja pake si highlighter nya jadi serting gitu statement sisa-sisa produknya aku taro sedikit di jidat sama dagu dan aku ngambil sedikit pake jari tengah just a little bit taro di keep its bowl udah sih gitu aja oke oke ladies try emang ada yang ngantain kaya anpan-anpan? ada video terakhir tentang savage ini terkadang gak anpan-an review gue bulet banget kan emang kayaknya kita bisa namain makeup ini makeup ala anpanman anpanman now comes my favorite part the lips dan aku selalu pake ombre lips biasanya aku kalo mau bikin ombre lips bisa 2 sampe 3 sampe 4 lipstick kalo lagi kaya obsesed but i think right now 2 or 3 will do jadi yang pertama aku mau pake si makeover yang click matte lip stylo ini salah satu produk terbarunya si makeover yang ini warna crush i think this is a very nice pink nude bagian luar bibir aja agak di overdraw gitu kan? agak di overdraw terus bibir aku yang bagian atas ini sebenernya bentuk M nya tuh lumayan tajam nah dulu aku suka banget tuh aku gunungin gitu kan jadi kaya 2 gunung gitu tapi entah karena sekarang aku lagi suka bentuk kaya yang kaya gitu jadi M nya itu bener-bener aku tiadakan gitu loh jadi aku seberangin aja langsung jadi aku garisin lurus gitu di bagian luarnya aja dulu kita menjadi pucat dulu terus ini smooth banget formalanya i like oh iyaaa selanjutnya aku mau pake warna yang si dainty 013 intense matte lip cream si makeover intense matte lip cream ini salah satu matte lip cream yang aku suka banget formalanya karena dia gak ngeringin bibir yang sampe death cracking ini buat si ombre tengahnya apply nya sedikit-sedikit aja di bagian tengah sini jadi kaya bikin buletan kecil terus baru kita gitu lah bisa gak bikin suara? kalo misalnya kalian terlalu banyak gak ngasih warna yang terlalu gelapnya itu bisa di reapply yang si crushnya ini kalo kandai sama Ocel pengen keep it matte berhenti nya disini cuman if you want a little bit of gloss biasanya aku tambahin sama si makeover yang macchiato liquid lip color sama kaya yang ombre tengah di tengah-tengah aja kaya i think gloss is coming back iyaaa aku pengen bikin efek sedikit-sedikit Angelina Jolie gitu jadi aku pengen taro ini kaya gitu motong di tengah tapi aku juga pake si lip glossnya ini dan aku suka ini macchiato warnanya lucu banget dari tengah ke bawah dari tengah ke atas tuh jadi walaupun aku suka bibir yang di efek kecilin tapi abis itu gue bedain lagi gimana sih? yaa 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 kawaii makeup kawaii ala jenny jujur suka ga? kayaknya agak di skin tone aku kok pings ngerti ngerti ngert измен tapi di lu cocok banget verse dari kaca oh iya si hair�nya jangan說 sumpah kalian belum langsung gini langsung kawaii jadi gimana sih posa kawaii itu kaya gini? paling normal di jepan засet pas selber di kantor kek kalo bingung mau posa apa langsung aja gitu Kayak langsung ini tuh kayak senjata paling aman gitu Lalu lu yang kedua sih lebih kayak so-so innocent gitu Dan mereka disana itu Actually kalo orang Jepang itu gak terlalu suka show their teeth Jadi mereka selalu gini Dan jarang banget Kayak gitu Sekarang berarti kita pose-pose Kayak gitu ala Jepang Duh Oke Jadi itu dia tadi Get ready with Jenny Nintansari Ini seru banget Karena ini totally Walaupun kita kayak dikerja Ini seru banget Karena ini bener-bener look yang gak kita sehari-hari ya Cal ya Jadi kayak seru aja mencoba hal baru Alis warna pink Ya kan Terus highlighter di tengah pipi Gitu Fun banget sama ladies Dan banyak banget belajar hal baru hari ini So thank you so much Thank you Semoga kamu juga had fun ya Jangan lupa undang-undang aku lagi ke channel kalian Jadi jangan lupa subscribe juga channel yang Janine apa namanya Janine Nintansari Don't forget to also subscribe to their channel Just click right there subscribe Kalo mau liat look-look Janine yang ajaib lainnya ya Nah kalo misalnya kalian pengen tau Produk apa aja yang gak kita pake tadi Itu semuanya akan di list di bawah Dan kalo mau liat review-reviewnya Kalo kalian yang keracunan juga tadi Terus mau meyakinkan diri mau beli Jangan lupa cek juga reviewnya di FD apps gitu Yang sudah bisa di download di Apple store dan Play store So thank you guys for watching Thank you Janine And we'll see you next time Bye